Intro Hai Sobat Gamers Game Android ringan memang banyak dicari orang karena keterbatasan dari sisi spesifikasi smartphone Tentunya, tiap bulan banyak muncul smartphone baru yang menawarkan spesifikasi terbaik untuk gaming Namun bagi pengguna smartphone Android lama memang sedikit susah menjalankan game grafis XD dengan ukuran besar Tapi tenang saja, saat ini banyak sekali game-game Android ringan sudah bermunculan Apalagi dilengkapi dengan mode offline yang pastinya seru saat dimainkan di mana saja Nah berikut ini 8 game Android offline ringan di bawah 150MB terbaik 2020 Intro Sebelum lanjut ke nomor 5, tolong kalian mencet tombol subscribe dan like-nya juga ya guys Dan jangan lupa, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini guys Scary Roberts adalah game action-adventure yang akan mengajar kalian Untuk merasakan kisah Brian Cerita game ini, orang tua Brian pergi berlibur setelah mengantarkannya ke perkemahan musim panas Namun, bocah pintar ini berhasil kabur dari perkemahan musim panas untuk pulang Tantangannya dimulai ketika dia menemukan bahwa dua orang pencuri telah mengambil alih rumahnya Dalam game ini, kalian akan ditugaskan untuk menyelesaikan banyak misi Sambil membantu protagonis kalian membersihkan rumahnya dari sang pencuri guys Game aksi keren dengan karakter utamanya adalah seorang kurir untuk mengirim makanan Dalam game ini memiliki permainan yang tidak biasa Karena kurir harus bertindak selama serangan zombie Dengan keadaan seperti itu, kalian akan mengantarkan sebuah makanan dan bersembunyi dari mayat hidup Atau melawannya dengan senjata seadanya Misi pengiriman ini akan berhasil jika kalian berani untuk melakukannya Cerita dalam game ini, kalian akan jadi seorang tokoh yang merupakan anggota ekspedisi di Antartika Tapi keanehan mulai terjadi karena masing-masing anggota ekspedisi menghilang dan ada jejak darahnya Dan ternyata di tempat itu ada sarang monster Kemungkinan anggota-anggota yang lain menjadi korban dari monster tersebut Tugas kalian dalam game ini adalah menyelamatkan diri Tapi kalian hudu menyelidiki dulu apa yang sebenarnya terjadi Ada beberapa puzzle yang harus kalian selesaikan di sepanjang petualangan game ini Hell Rider 3 adalah game balap otomatis berbasis web Dalam game ini, kalian akan balapan secara otomatis menyusuri jalan raya yang berbahaya Yang dipenuhi dengan rintangan dan musuh Bukan itu saja, kalian juga bisa mencoba menghancurkan rider-rider lawan Dengan cara menembaki mereka, melempari bom, atau sekedar tubur mereka sampai terjatuh Dan game ini juga memiliki kualitas grafis yang cukup bagus guys Hot Lava Floor adalah sebuah game bertema parkur Tugas kalian dalam game ini, kalian akan mengoncok dari furniture satu ke furniture lainnya Dan mencoba sebisa mungkin untuk tidak menyentuh lava Dengan memiliki memori yang tidak terlalu besar Game ini juga mempunyai grafik yang lumayan bagus Dan tentunya kalian bisa memainkan game ini secara offline guys Dark Soil Game yang diusung oleh Nari World Game ini bertemakan game horror yang berkisah tentang petualangan melawan para zombie Game ini juga terbilang sangat mirip seperti Resident Evil Tugas kalian dalam game ini, kalian hanya berusaha membunuh zombie sebanyak mungkin Untuk mendapatkan karakter yang lain Untuk grafiknya sudah bagus dan memiliki pengontrolan yang sangat mudah Jika kalian sedang mencari game aksi yang menantang Mungkin game mobile berjudul Ninja Creed ini bisa kalian coba Pasalnya, game ini tampil dengan visual 3D yang sangat epic Dan mekanisme gameplay yang cukup baik Game ini mengingatkan pada game sniper elite Karena tampil dengan format first person shooter Bedanya, kalian akan beraksi menggunakan panah Dan menjalankan misi yang semakin sulit di setiap levelnya Sukses dengan seri sebelumnya Sponge Games kembali merilis Valley Break 2 Yap, game ini masih menyuguhkan mekanisme gameplay yang sama Hanya saja, lebih menantang dan tampil dengan efek-efek yang lebih baik Tugas kalian cukup sederhana Yakni, mengandalkan mobil yang remnya blong dan menghindari setiap perintangan Pastikan, mobil yang kalian kendarai tidak tertabrak dan melaju yang sangat jauh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!